Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Zaini Abuy Bagaimana kabarnya sahabat youtube semuanya Mudah-mudahan kalian diberi kesehatan Rizki dimudahkan dan dilancarkan semuanya Amin ya Rabbil Alamin Pagi ini saya bersama Jadi saya gak sendirian ya Pagi ini saya bersama Bang Sobat TKI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau semuanya jumpa lagi dengan saya ya Saya Rahmat Mudah-mudahan Semuanya hari ini Dan seterusnya diberi kesehatan oleh Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Dan jangan lupa like subscribe-nya ya Mantap Oke sahabat youtube Hari ini saya ada rencana Mau beli sarapan sama beliau Jadi jalan kaki Yang kebetulan Mau beli sarapan ini ya Khas Pakistan Namanya Fatira Dan Alhamdulillah hari ini Semalam maksud saya itu Saya kedatangan beliau Kang Sobat TKI Dan teman-teman juga ada Semalam yang sempat main Atau mampir ke tempat kerja saya Ada Mas Gio Terus sahabat salam Dan Kang Alman Mulyana Cuma bisa nganterin Gak bisa main ke tempat saya Tapi Alhamdulillah Oh iya sekarang langsung aja Saya mau jalan ke depan Karena lokasi Yang jual sarapan Ini lumayan Sekitar 1 kilo Gak terlalu jauh Jadi sambil olahraga Biar sehat Di pagi hari Jalanan hari ini Lumayan sepi ya Pemukiman pada Kalau sini itu rata-rata Pagi itu tidur Kecuali Pekerja pendatang ya Jadi pada Assalamualaikum Jadi Kalau pagi-pagi itu Orang sini itu pada tidur semua Rata-rata Apalagi liburan sekolah Bangunnya sekitar jam 10 Dan waktu tidurnya Rata-rata itu tidur Habis sholat subuh Ataupun jam Ya kadang jam 3 Atau habis sholat subuh Baru tidur Jadi Kalau pagi hari itu Sangat sepi ya Saya juga Teman-teman Sebenarnya Udah harusan Mesti tidur ya Kemarin itu Kan saya pulang Dari Medina Langsung ke rumahnya Jadi ini Amboy Tidur disini Karena kelelahan Sekarian Di Medina Perjalanan yang Sangat jauh Sekarang Mau beli sarapan Biar seger Gimana Si ngantuk Harus sarapan dulu Biar ini Biar sehat Karena bentar lagi kerja ya Iya saya kerja Bentar lagi Jam 8 Jam 8 Oh iya sahabat youtube Di depan kita Ada ini Mobil Dodge Warna Warnanya ini Mirip Warna Cat Tentara Nasional Indonesia Keren banget Mobil Anak muda Dan Di depan Saya ini Sebelah kiri Sebentar lagi Pas Dibelokan Ada ini Konsulat Dari Singapura Bisa kita lihat Cet warna Oh belum Masih di depan lagi Gimana Harusnya pakai sepeda Kayak si abang itu tuh Saya pernah beli sepeda Disini itu Ini ya cepat laku Kalau disini Mobil aman Mobil aman Kalau sepeda Disini cepat laku Halo brother Jadi kalau disini tuh ya Kalau bagi yang punya sepeda Harus bener hati-hati Kadang walaupun Dikasih Itu pengaman Kalau pengamannya Bagus Rantainya itu bagus Gemboknya itu bagus Malah apanya yang hilang Ban Misalnya taruh di depan Yang belakang tuh malah hilang Bannya doang Iya banyak doang Bannya kejadian Kalau sepeda disini Sangat rawan Kalau mobil malah aman Disini tuh Masya Allah Ini yang punya Ini ngontrak semua ya Yang ngontrak aja Mobilnya seperti ini Padahal Apa ya Ya orang kaya-kaya Malah ngontrak Nah ini separoh Atau konsulat Singapur Di kota Jeddah ya Tapi gak terlalu Rame Karena tau sendiri Yang Singapur disini Gak ada yang kerja Seperti kita kerja kasar Kalaupun ada mungkin Ya bagian kantor Kantor yang Yang lumayan Ini Lumayan Lumayan apa bro Kita kalau pagi-pagi ini Kurang ini ya Kurang Kurang encer Baru melek Baru melek Kesini bro Kesini Kesini Dan bisa kita lihat tuh Bendera Singapurnya Dan juga bendera ASEAN Dan di depan kita ini ada masjid Nama masjidnya Al-Gaid Disini tuh Kayak rumah ya Kayak rumah ya Kayak rumah terus Ada untuk Majlis untuk pengajiannya Disini ada Tapi bisa kita Tahu Kalau di Arab Saudi itu Walaupun ada tempat Majlis dakwah Dibatasi waktunya Paling lama itu Setengah jam Kalau gak salah Disini juga Di masjid ini Ada tempat Untuk Ini ya bagi Misalnya ada yang meninggal Untuk Memandikan Dan juga Disolati disini Juga ada Ini Ya ada Ini lumayan Ambulannya ini Khusus Penjumputan Mayat Dan juga Untuk Yang Dikebumikan Itu ada Korma Warnanya Merah kayak gitu Tapi gak Terawat ya Dan di depan kita Ini sebelah kanan Ada kompon Kompon dari Beberapa Perusahaan Jadi Banyak orang kita juga Di dalam sini Di kompon sini Itu Tinggalnya Dikontrakin Sama Perusahaannya Bisa digermek Enggak Disini khusus Ini Disini resmi semua Jadi dari Perusahaan yang besar Oh gitu Gak ada yang kenal Soalnya Ini kan agak Tertutup Jadi Saya mau masuk Kesana juga Rata-rata Karena di dalam itu Family ya Jadi Ya Seperti Kita-kita Single Gak enak Memain ke dalam Karena mereka itu Rata-rata Family Orang kita Ada mungkin Sekitar 10 Keluarga Dan ini Ada di sini Pohon Asam Ini pohon Asam bro Tapi belum Berbuah Mantap Ini Pohon Asam Dan ini Pohon Soekarno Belum Di depan kita Bisa juga Ada pohon Itu apa bro Yang Pohon kelor Sampai Tingginya Melebihi Gedungnya Ini kan Komponnya Di dalam itu Lengkap Ini pohon kelor Kalau di saya Itu Banyak yang Ini Yang Dimakan Ini Buat sayur Buahnya juga Gak ada yang makan Di sini Kecuali Biasanya orang India Bangladesh Ya orang kita Juga Sudah kering Kayak gini Wah Teman-teman Ada apa Sampai gini Ini Pajero Yang Tapi bukan Pajero Sport Ini Pajero Turing Ini Sudah Sekitar 5 tahunan Gak tahu Pemiliknya Kemana Ini Di dalamnya Masih ada Semua Itu Masih tutup Ya Tepat Iya Sih Jam 6 Minta lagi Buka Tapi Kita Itu Di sana Ada Tempat Ini Samu Review Dan Di depan Kita Ini Adalah Tempat Penyimpanan Untuk Kaum Du'afa Misalnya Kita Punya Baju Gak Terpakai Yang Mau Disodokokan Bisa Ditaruh Kesini Langsung Jadi Ini Udah Ada Lengkap Tempatnya Kita Tinggal Naruh Aja Kedalam Langsung Kayak Ada Mesin Di dalamnya Ini Penyimpanan Masya Allah Ini Dibiayai Ini Pasti Untuk Sewa Ruko Seperti Ini Pertahunya Sekitar Disini Rata-rata 30.000 Real Masya Allah Jadi Ini Untuk Baju Bagi Kau Mendo'afa Punya Baju Baju Gak Terpakai Kain Langsung Taruh Disini Lanjut Kedepan Bro Bentar Lagi Nyampe Dan Masya Allah Tebar Allah Cuaca Pagi Ini Gak Terlalu Panas Seperti Hari Kemarin Biasanya Kalo Hari Jumat Khususnya Di Jeddah Atau Mungkin Di Kota Kota Lainnya Paling Panas Tapi Kemarin Alhamdulillah Lumayan Gak Terlalu Panas Kalaupun Mau jalan Siang Hari Juga Gak Panas Seperti Halnya Cuaca Dikita Mungkin Kisaran Cuacanya Sekitar 33 Derajat Celcius Karena Bentar Lagi Mau Masuki Musim Dingin Saya Mau pulang Musim Dingin Tanya Ntar Kedinginan Di Saudi Bro Rencana Saya Kalau Musim Dingin Mau Ke Tabuk 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 Lebih Dingin Justru Karena Dingin Sahabat Tutup Di Depan Kita Ini Si Orang Pakistan Lagi Bikin Fatirah Masya Allah Ya Fatirah Ini Terbuat Dari Tepung Lata Lata Dujaj Aitnin Dujaj Sahan Ma Fatirah Fatirah Kam Hab Tini Sita Hab Ayo Sita Hab Dujaj 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 Jadi sekarang saya ini sebelum jadi Fatirah Jadi ini sebelum jadi Fatirah dibuatnya seperti ini tepungnya Ya Dan Dikasih minyak airnya seperti ini Ini sudah mau jadi setelah ini baru digoreng Ini ya Diolah Saya tidak tahu bahasanya Mungkin ibu-ibu yang paling tahu bahasanya Nah Tuh Baru Ditaruh di atas kompornya ini Ini makanan lumayan laris ya Jadi Pembelinya juga bukan cuma orang Pakistan sendiri ataupun orang Arab Tapi bahkan orang kita juga banyak Orang Filipin Karena disini tempatnya tidak ini ya bagus Cara ngolahnya minyaknya gak terlalu banyak Dan sekarang saya barusan udah ini ya Tadi bukan barusan udah pesen pesen ayamnya Dan ini ayamnya di dalam Oh disana Banyak orang Filipin Abru Kita tunggu di luar Entah dia ngambil Diambilin Entah lagi Nah ini yang udah jadi ya Masya Allah Dan nanti kita Mau makan bareng sama Kang Sobat TKI Dan juga Teman-teman saya Sebelum saya memasuki Jam kerja Sekitar setengah jam lagi Makanan Bistan terlaris Betul Langsung di Mantap Selamat menikmati Selamat menikmati Ayo 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 Beda bulu Bro Udah gue saya tutup ya Hah Saya tutup dulu Ya sahabat youtube Sekian dulu dari kami Membeli Ini beli Ya sarapan pagi Dan jalan-jalan Ini dari tempat kerja saya Dan gak terlalu lama Durasinya Saya tutup Sekian dulu dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih